Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Dika disini Jadi di video kali ini, aku tuh masih berada di kota Magelang ya cuy Dan saat ini, aku tengah berdiri di sebuah bekas bangunan rumah Yang konon katanya, ini tuh dulu merupakan sebuah rumah milik seorang dosen gitu ya teman-teman Menurut informasi ini Yang saya dapat tentang mitos yang berkembang disini semenjak rumah ini terpengkalai Rumah itu sekarang jadi terkenal angker teman-teman Jadi rencananya, saya itu disini akan mencoba untuk melakukan eksperimen CCTV selama satu malam Sebelum saya meletakkan kamera CCTV-nya, saya akan terlebih dahulu untuk mengajak kalian Mengecek kira-kira ya seperti apakah bagian dalamnya So, kita langsung saja, let's go Jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau sebenarnya letak dari bekas bangunan rumah ini Ya, terletak di pinggiran jalan raya gitu ya Jadi, harap maklum saja apabila kalian itu cukup berisik ya, mendengar suara lalu-laluan kendaraan Oh, oke lah Oh iya, by the way Jadi, aku tuh sengaja openingnya melalui bagian samping dari bekas rumah ini ya Karena aku gak ingin kalau sampai nanti terlihat oleh keluarga gitu ya Kita langsung saja masuk ya teman-teman Oh, disana ada yang musik-musik dong Semoga saja gak kena copyright ya Kalau sampai masuk di dalam kamera Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk bagian samping dari bekas rumah milik seorang dosen ini ya Dan yang mana disini tuh terdapat sebuah pohon pisang teman-teman Oke Kita cari akses jalan untuk masuk ya ke bagian dalamnya Oh, sepertinya lewat jendela ini bisa dong Bukan bisa teman-teman Oke Namun sebelum kita masuk ke dalam, kita coba lihat dulu ke sebelah sana ya Seperti apa Oh, ini sepertinya sudah bagian belakang Kita coba maju sedikit Ini adalah bagian belakangnya Oh Sudah banyak sekali Ditumbuhi dengan pohon akar gantung seperti itu ya Gokil, men Oh ya, ngomong-ngomong Aku tuh kesininya Tadi setelah pasang kamera CCTV Di dalam bekas bangunan rumah Yang konon itu tuh sarang gendruwo ya teman-teman Dan memang ini tuh Terusan gitu ya Setelah saya pasang CCTV di sebuah rumah gendruwo itu Dan aku langsung menuju kemari Oke, kita langsung saja masuk ke bagian dalamnya ya Melalui pintu jendela ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oh, kita mesti melompat ya ini Assalamualaikum Oh, gelap ternyata Saya nyalakan dulu ya lightingnya Semoga cukup jelas ya teman-teman Oke, jadi kita langsung masuk Dan ini langsung ke dalam ruangan samping ya Yang entah ini tuh dulu bekas ruang apa Oh, ini ada tanggalan dong Oh, tanggalan 2017 ya Itu berarti Rumah ini tuh terbengkalai Sejak dari 2017 mungkin ya teman-teman Oke Kita lanjut saja Dan disini sepertinya bekas toilet ya Oke, kita coba tengok Ke dalam ruangan sebelah sini Assalamualaikum Wow Kokil men Dan disini tuh Banyak sekali Bekas-bekas kayak bahan bangunan gitu ya Ini ada Besi Mungkin Ini tralis ya Dan disini kayak ada Semacam Asbest gitu ya teman-teman Disini ada tumpukan-tumpukan kayu Sepertinya ini bekas ruang tamunya ya Untuk plafon juga sebagian sudah jebol Terus Selanjutnya Ini seperti ruangan kamar Ya Yang tentunya juga sudah tidak ada propertinya ya teman-teman Ini ada kamar mandi Kemudian ini Ruang apa ya Bentuknya kecil seperti ini saja Ya Namun kita tidak tahu Karena Jujur saja Aku juga Sebetulnya minim informasi ya Dengan sejarah dari tempat ini Disini terdapat kursi cuy Kursi dan Ada kayak bekas Tirei mungkin ya Tirei berwarna hijau Oke Bukan teman-teman Sepertinya benar Kalau itu tadi adalah Tirei Karena Sebagian masih terpasang disini ya Untuk kiranya Dan itu di luar motor saya Saya parkirkan di Depan rumah Oke lah kita next Menuju ke Bagian ruangan selanjutnya Kaget saya cuy Kita coba Biar Ke ruangan sebelah sini Teman-teman Oke Jadi seperti yang kalian lihat ya Disini tuh Masih ada Beberapa ruangan Teman-teman Sebenarnya cukup luas ya Bagian dalamnya Dan ini entah ruang apa Sekilas ini tuh kayak Ruang Untuk Mengajar siswa gitu ya Entahlah ya Karena kalau dilihat-lihat Disini tuh Kayak ada Gambar Anak-anak teman-teman Paling saya Kalau dulu Tempat ini Selain Milik seorang dosen Juga Dijadikan sebagai tempat Untuk mengajar Anak-anak gitu ya Ya bisa jadi saja sih Dan disini ada kalender Cuy Kita coba lihat Untuk taunya Yang tertera Di kalender ini Oh 2018 doang Gokil ya Oh Bingung deh Jadi yang benar Tempat ini tuh Terbengkalai Sudah dari 10 tahun yang lalu Atau 6 tahun yang lalu Atau malah Sejak dari 2018 ya Sesuai yang tertera Di kalender Lagi-lagi Aku mendapatkan info Yang simpang siur Kita sekarang coba Tengok ke Bagian doang Sebelah sini Teman-teman Assalamualaikum Ini ada kabel Kabel yang Melintang ke arah bawah Masih ada Strumnya gak sih Takut Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Ada selihin Jadi ini masih ada Satu ruangan lagi Teman-teman Di sini ada Kayak tempat Untuk mahar gitu ya Entah ini tempat mahar Ada atau apa Aku juga gak tahu Ini ada toilet Oke Kok aku merinding ya Di sini Astagfirullahaladzim Ada tuh kayak besar banget Kayak kaget saya Oke Dan di sini ada Kayak semacam relief ya Hiasan dinding Kita lanjut Ke ruangan Sebelah sini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Oke Jadi Yang Bikin aku heran Kok kenapa Di sini tuh banyak Sekali dengan ruangan-ruangan Seperti ini teman-teman ya Ya sebenarnya Ini tuh Semisal dulunya Adalah kamar Untuk ukuran ruangan Segini tuh Nampak terlalu luas Ya teman-teman Dan lagi-lagi Failing saya mengatakan Kalau Dulu itu Memang benar Di Rumah ini Selain Ini tuh Milik seorang dosen Juga Dijajikan sebagai tempat Untuk Semacam Tempat Mengajar gitu ya Teman-teman Oke Lihat Oke lah Kita lanjut ya Teman-teman Dan ini masih ada Satu ruangan lagi Di sini Oh Sepertinya ini Buat dapur dong Di Depan sana Nampaknya juga Masih ada ruangan Oke kita cek ya Jadi Ruang sebelah sini Merupakan Bekas dapur Sudah pasti Karena di sini Terdapat meja Meja wastafel juga Teman-teman Oke Dan ini Yang nampaknya Sudah di bagian belakangnya ya Namun ini Dipenuhi dengan Tumpukan-tumpukan kayu Seperti ini Oke Dan ini sudah bagian luarnya Bisa lihat Hanya dipenuhi dengan Pohon-pohon Seperti ini ya Teman-teman Oke lah Dan Seperti Oh ini ada Kayak semacam Bekas telepon Di sini Ya Bekas telepon Ya mungkin dulu Ini dijadikan sebagai Alat untuk Ketika ingin Memesan sesuatu Gitu ya teman-teman Bisa melalui Telepon ini Telepon jadul ini Oke lah Sepertinya untuk Semua ruangan Yang ada di Bangunan bekas rumah ini Sudah saya terusuri ya teman-teman Dan Ya hanya seperti ini saja Sebenarnya saya juga Masih Cukup bingung ya Dengan Sejarah dari tempat ini Entah Apakah tempat ini itu dulu Dijadikan sebagai tempat untuk Mengajar Atau apa Saya juga kurang tahu ya Yang jelas Dan sekarang Waktunya Saya akan Coba untuk Bereksperimen CCTV Selama satu malam Di dalam ruangan ini Namun untuk Eksperimen CCTV kali ini Mohon maaf teman-teman Kalau Aku hanya bisa meninggalkan Satu kamera saja ya Ya Mengingat Untuk Dua kamera Sebelumnya itu Sudah saya pasang Di dalam Bekas rumah Yang katanya Itu tuh Sarang gedruo teman-teman Sehingga Di dalam rumah Bekas dosen ini Saya Hanya bisa meninggalkan Satu kamera saja Ugalah Tak apa ya Yang penting Nanti Semoga aja Ada interaksi teman-teman Oke Jadi untuk kamera CCTV Ini sudah saya simpan Di balik Batu Yasan dinding ini ya Kemudian Untuk arahnya Saya selkan ke Arah depan sini Dan ini tuh Merupakan sebuah ruangan Yang berada di Bagian paling belakang ya Yang mana Untuk ruangan Sebelah sini tuh Menurut saya Ini adalah ruangan Yang paling creepy Teman-teman Oke Dan itu untuk Kamera CCTV Sudah merekam Sedangkan Disini tidak lupa Saya juga bakar Satu batang dupa Yang ini Untuk ukuran dupanya Jumbo ya teman-teman Yang mampu Menyala Kurang lebih Selama 8 jaman gitu ya Oke Jadi Aku akan segera saja Untuk pergi Meninggalkan tempat ini Dan kira-kira Nanti tuh Bakal terekam Suatu fenomena Apa saja kah Di sekitar sini tuh So Kita sekarang Coba lihat saja Untuk hasil Rekamannya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton